Badan Intelijen Negara menilai semangat persatuan dan kesatuan warga di Kalimantan Barat sudah cukup tinggi. Baik dari ancaman paham intoleran, radikalisme, serta ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sangat dipahami. Namun di sisi lain, BIN melihat terdapat sektor lapisan yang sempat harus diwaspadai. Seperti organisasi masyarakat, kesukuan maupun keagamaan yang kadang ditunggangi oleh politik. Untuk itu, Romas diminta fokus pada kegiatan sosial masyarakat, bukan justru mendukung kelompok tertentu. Semangat kesatuan dan persatuan itu cukup tinggi. Namun, yang saya risaukan itu adalah marahnya hormat-hormat kesukuan yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga mengganggu dinamisasi kehidupan sosial masyarakat. Nah, sehingga mudah terpacu, terbicu, sehingga mudah emosional, membawa-bawa sumburan agama, sebagian-bagian. Dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dan kepentingan itu tidak membutuhkan, tidak membutuhkan kegiatan persatuan dan persatuan. Itu saja. Sehingga kita perlu, ayolah, Romas G-Support kembali lagi kepada serangnya untuk membangun budaya. Bukan membangun kepentingan-kepentingan politik, dijual untuk kepentingan-kepentingan kongkong. Kami, Kuala Bisa LDI, ingin mengambah kewawasan terkait untuk nilai-nilai kebangsaan. Yang saat ini memang ada ancaman berkenaan dengan nilai-nilai kebangsaan yang sudah menyebabkan. Di sinilah kami akhirnya memperkuat program rakyat khusus kewawasan kebangsaan. Nah, kalau hatinya sudah bisa berkenaan-adu, memiliki armadil dan support. Dan ini adalah bagian segala sesuatu yang nantinya bisa kita implementasikan di tekanan-teman. Di depan masyarakat. Dalam menghadapi bonus demografi, terlebih menjelang pemilu tahun 2024, masyarakat diminta tetap menjaga nilai kebangsaan, memiliki sikap toleransi, serta moderasi beragama. Bagi para generasi muda, diharapkan semakin pintar, serta memiliki wawasan yang luas tentang cinta tanah air. Dian Setiawan, Kumpos TV, Pontianak, Kalimantan Barat Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khaira telah menonton.